Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Islam, agama apapun yang diakui di Indonesia ini, semua pasti tidak akan ada yang satupun yang mengajarkan bahwa hukum boleh dibelok-belokan. Indonesia adalah negara hukum. Nah kita tahu sebagai warga negara berarti seharusnya diri kita dilindungi oleh hukum, tetapi pada saat yang bersamaan kita juga harus mengerti ada hukum yang dapat menjerat kita. Nah hari ini di Gunis Program kita mengundang seorang pengacara yang kita kenal dari sebuah episode bersama dengan Jonatantan, yaitu Pak Michael Huta Galung, dan saya percaya bersama dengan beliau kita akan berbicara banyak hal tentang hukum di Indonesia. Selamat siang, selamat siang, welcome back to Gunis Program. Terima kasih sudah mengundang saya di sini. Terima kasih banget, ya dalam nuansa yang lebih segar sekarang. Dalam nuansa yang lebih segar. Nah Pak, kita selalu mendengar bahwa negara kita ini negara hukum. Nah kurang lebih kita sih tahu ya, tapi sebagai seorang pengacara Bapak bisa jabarkan nggak ke kami-kami ini yang tidak ngerti hukum seperti bagaimana seorang pengacara gitu Pak? Oke, maksudnya Indonesia adalah negara hukum artinya bahwa hukum harus dijadikan sebagai dasar yang benar, dan hukum dijadikan sebagai tujuan di dalam setiap warga negara Indonesia melakukan suatu tindakan-tindakan. Artinya ada hukum yang bisa melindungi masyarakat, tapi di sisi lain untuk orang-orang yang melakukan pelanggaran hukum, ada juga kaedah-kaedah hukum yang bisa dipakai untuk melakukan tindakan-tindakan terhadap para pelanggar-pelanggar hukum itu. Garis besarnya seperti itu. Alright, supaya nggak mumet kepalanya nih ya, kalau ngomong hukum kan orang nggak ngerti kan pasal demi pasal berlapis-lapis. Nah kita main dulu Pak ya. Oke, oke. True or false gitu ya. Supaya memudahkan kami-kami yang sekali lagi nggak ngerti hukum supaya mengerti ya. Orang awam. Oke, puji Tuhan. Siap ya Pak ya. Siap. Nomor satu. True or false, hukuman mati di Indonesia hanya untuk yang terkait masalah narkoba? False. Oke, bisa jelaskan Pak. Berarti ada lagi selain narkoba apa lagi yang bisa dihukumnya? Ada, ada. Koruptor itu juga ada ancaman hukuman matinya. Serius? Di Indonesia koruptor hukuman mati Pak? Ada, ada. Sampai sebatas apa Pak ancaman hukuman mati untuk hukumnya? Dari jumlah, terus dari motivasi, terus dari apakah dia melakukan ini sebagai satu pengulangan. Itu ada di dalam pertimbangan-pertimbangan majelis hakim untuk bisa menentukan apakah dia akan dijatuhkan hukuman mati atau tidak. Tapi di Indonesia belum ada ya koruptor yang dijatuhin hukuman mati. Prakteknya belum. Kalau ketua KPK yang ketangkap apakah itu bisa perpotensi hukuman mati? Berpotensi ya? Perpotensi. Karena tadi pagi saya baca bahwa itu bisa berpotensi seumur hidup. Tapi nggak disebutin hukuman mati ini. Baru saya dengar. Tergantung dari tindak pidana yang dilakukan ya. Kalau misalnya ini bicara korupsi, ada indikasi, ada potensi untuk dijatuhi atau mendapat ancaman hukuman mati. Wow. Ironis banget ya Pak ya? Kepala KPK ketangkap korupsi ya? Iya. Tapi ini kan bukan itu. Kepala KPK bukan tertangkap korupsi tapi dia diduga melakukan pemerasan. Oh terhadap mantan menteri itu? Yes. Mantan menteri pertanian? Iya. Alright. Oke. Yang kedua Pak. Iya. Hukuman maksimal bagi pelecehan seksual dan pemerkosa di Indonesia hanya 15 tahun. True or false? Kayaknya. Betul ya? Iya. Praktiknya ya Pak? Praktiknya. Oke. Apakah menurut Bapak itu 15 tahun itu cukup atau kurang? Kurang. Kalau dari sebagai pribadi? Kurang. Boleh informasikan ke kami enggak? Terus kemudian seharusnya bagaimana hukum ini kok dibangun sehingganya mentok pelafonnya 15 tahun. Siapa yang menetapkan berapa tahun kalau kesalahannya apa gitu? Kalau kita bicara tindak pidana atau bahasa gampangnya delik ya. Kalau kita ngomong masalah delik berarti itu tindak pidana. Untuk suatu delik yang tadi Bapak sebutkan apa? Pemerkosa ya? Iya. Pelecehan seksual dan pemerkosa. Pelecehan seksual. Saya enggak tahu kenapa secara teori itu hukumannya tidak sampai berat sekali. Karena menurut saya, dari pendapat saya pribadi, dari sekian banyak keperbuatan-perbuatan pelanggaran hukum atau tindak-tindak pidana. Pemerkosaan atau pelecehan seksual itu levelnya udah paling bawah. Buat saya. Moralnya paling rendah. Pelaku-pelaku itu, moralnya pelaku pemerkosaan, pelaku pelecehan seksual, itu adalah orang-orang yang moralnya paling rendah dibandingkan dengan pelaku-pelaku tindak pidana yang lain. Oke. Dan biasanya saya dengar kalau mereka sampai masuk di penjaranya, nanti dikerjain rame-rame juga ya? Oh iya. Kasus dikit yang digebukin sampai mati ya dalamnya. Jadi di dalam, di sana itu ada kasta-kasta juga Pak. Iya. Jadi kalau misalnya terhadap orang-orang para tahanan atau narapidan yang baru masuk, mereka semua pasti tahu. Ini kasusnya apa? Kasusnya kenapa, apa. Kalau sampai ketahuan mereka itu melakukan pemerkosaan atau misalnya pelecehan seksual, kasihan mereka. Oh bakal kena gebukin pasti ya? Bukan hanya digebukin Pak, banyak tindakan-tindakan lain yang lebih, gak elok kalau saya sampaikan di sini. Bisa-bisa mereka dilecehkan di dalam. Salah satunya bisa begitu. Wow. All right. Tapi berarti kalau menurut Bapak, kurang ya hukuman maksimal 15 tahun itu. Apalagi dalam kasus yang pedofil, di mana korban adalah anak kecil gitu. Yang tidak berdosa, tidak tahu apa-apa, menjadi korban dari tindakan maksiat mereka. Kalau buat saya, terhadap pelaku pedofilia, itu ancaman pidananya harus seperti kepada pelaku-pelaku pembunuhan. Oh disamakan. Disamakan. Iya, iya. Pembunuhan itu kan minimal 15 tahun. Oh. Minimal 15 tahun, terus ada 20 tahun, ada seumur hidup, ada hukuman mati. Karena skala kejahatan yang mereka lakukan itu seperti membunuh karakter anak ini. Membunuh karakter, membunuh masa depan-depan. Membunuh masa depan-depan ya. Anak umur 12 tahun, di bawah umur diperkosa, dilecehkan, masa depannya bagaimana. Setuju banget. Kalau nggak salah, beberapa bulan silam ada ayah yang memperkosa anaknya, dan kemudian masuk penjara dibunuh tuh. Dikebukin rame-rame di dalam penjara sampai mati tuh. Nah itu kalau narapidana ngebukin sesamanya sampai mati. Konsekuensinya apa? Dihukum lagi nggak? Secara teori ya. Secara teori, karena kan dia tetap melakukan satu tindak pidana. Tinggal nanti prosesnya bagaimana, itu tergantung dari setiap kasus yang ada. Atau kalau dibilang nggak ada yang tahu gitu. Tidak ada yang ngeliat gitu. Kayak di film-film ya Pak. CCTV-nya rusak gitu. Tidak ada evidence, tidak ada saksi, tidak ada kasus. Berikutnya Pak. Mengkritik pemerintah, saya tambahin ya. Terutama presiden, di media sosial dapat hukuman pidana penjara. True or false? In a way true, in a way false. Ada begini, ada begini. Oke, bisa dijelaskan Pak. Saya bilang begini. Kalau mengkritik tujuannya untuk membangun dan tidak bersifat melecehkan, justru itu yang diperlukan oleh pemerintah. Oh. Tapi batasannya apa Pak? Kan kadang-kadang orang karena jengkel ya, terus kemudian mereka ngomong-ngongkapin kekeselannya nih. Karena misalnya rumahnya seharusnya ganti untung, terus kemudian ternyata ganti rugi gitu ya. Dan kemudian nggak mendapatkan gitu. Terus menurutnya nge-oceh di sosial media. Itu kan subjektif atau objektifnya gimana gitu? Kalau menurut saya, kalau sepanjang seseorang itu melakukan. Kalau orang mengkritik, itu kan berarti ada yang dia tidak setujui. Saya mengkritik Bapak karena saya tidak setuju Pak Daniel melakukan sesuatu. Karena saya tidak setuju, seharusnya setelah saya menyatakan ketidaksetujuan saya, saya harus kasih solusi dong. Harusnya Pak Daniel begini, 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 begini. Nah kalau itu yang dilakukan pada setiap orang-orang yang mengkritik, negara kita akan lebih maju Pak. Tapi masalahnya banyak orang di sosial media ketika mengkritik, yang diserang adalah pribadinya. Pribadi. Gue nggak suka nih sama orang ini, gue nggak suka sama, kenapa dia begini gitu ya. Nah sebentar lagi kan pemilu nih Pak ya, kita ketika rekaman ini pemilu kurang berapa bulan nih? Nanti Desember, Februari, Februari. Tiga bulan lagi nih. Nah sekarang kita melihat banyak orang yang mulai terbagi nih menjadi tiga karena paslonnya ada tiga nih ya. Nah kemudian ada juga yang bahkan secara terbuka nyerang kepada sosok pribadi Presiden Jokowi gitu. Nah menurut Bapak nasihatnya Bapak apa nih? Walaupun kita nggak berusaha untuk menunjukkan, kita memilih yang mana nih misalnya gitu. Kalau saya, kalaupun misalnya ada orang yang ngomong kritik Pak Jokowi, menurut saya Pak ya, yang harusnya kita kritik adalah bukan pribadinya ya. Tapi lebih kepada kebijakan-kebijakannya. Dan misalnya ada kebijakan yang dilakukan oleh Pak Jokowi yang mereka tidak suka, lakukan itu dan lakukan dengan penuh manner, dengan penuh tabiat yang bagus, saya rasa dan juga dengan solusi, saya rasa mungkin kalau kita lakukan itu terus menerus, kalaupun nanti itu ditonton oleh yang bersangkutan, Presiden kita, Presiden kita mungkin akan dengan lapang dada, oke, oke, mungkin begitu. Karena kalau saya, saya ada orang yang melakukan itu terhadap saya, saya justru malah akan berterima kasih. Kasih. Bisa introspeksi gitu ya. Jadi bahan untuk introspeksi kita. Tapi menurut Bapak kemarin apa yang carut-marut di Mahkamah Konstitusi itu, menurut Bapak apakah itu cantik nggak mainnya gitu? Kalau dari seorang pengacara. Begini Pak, secara hukum hal itu bisa dilakukan. Secara hukum. Artinya, toh putusannya kan keluar. Putusan Mahkamah Konstitusinya kan keluar. Artinya secara hukum bisa saja itu keluar. Tapi apakah isi putusannya etis atau tidak, itu yang kembali kepada kita masing-masing Pak. Oh, I see. Kepada para pendukungnya pasti bilang etis dong. Kepada orang yang tidak mendukung, tidak etis dong gitu ya. Terus gimana nih Pak? Karena kalau misalnya gini, karena kalau misalnya memang secara hukum tidak bisa, pasti tidak akan dikabulkan Pak. Oh. Iya kan? Kalau secara hukum tidak bisa, karena misalnya isi putusannya kan yang tidak boleh menjadi kepala negara di atas, di bawah usia 40 tahun. 40 tahun. Kecuali. Iya kan? Kecuali. Jadi kan peraturannya itu yang dimodifikasi, ditambah koma, ditambah kalimat, kecuali pernah memimpin daerah sebelumnya. Iya. Itu kan sebetulnya kalau secara hukum. Itu wajar-wajar saja tulisan seperti itu. Itu nggak cacat hukum Pak? Menurut saya itu tidak cacat hukum. Tapi apakah itu etis atau tidak? Ketika itu dikeluarkan oleh suatu lembaga yang dipimpin oleh seseorang, yang pada saat yang bersamaan keponakannya sedang mengajukan diri untuk menjadi calon pemimpin. I see. Iya, iya, iya. Pertanyaannya kenapa kok dipimpin dengan orang ini Pak? Maksudnya seorang bapak kepala mahkamah konstitusi ini, yang kemudian ternyata memang ada anggota keluarga kan dari awalnya itu secara pribadi, secara kita nggak pandang nomor satu, nomor dua, nomor tiga nih ya. Tapi itu sendiri kan secara pekerjaan kan sudah konflik of interest-nya terlalu tinggi ya. Betul nggak? Iya. Seharusnya begitu Pak. Memang konflik of interest-nya sangat tinggi ya di situ Pak. Tapi latar belakangnya kenapa? Beliau bisa ada di sana. Kenapa itu saya, karena saya tidak ada di ikut dalam permainan itu, jadi saya nggak bisa kasih komentar, Pak. Tapi saya setuju dengan yang Pak Michael bilang ya, jadi kalau pun mau mengkritisi Bapak Presiden Jokowi, kritislah polisi-polisinya, kebijaksanaan-kebijaksanaannya, kita tidak setuju dan berikan solusinya. Jangan maki-maki, jangan ngata-ngatain dia. Karena bagaimanapun juga, dia masih memerintah sebagai Presiden kita. Presiden loh. Dan kita harus menjunjung tinggi dong. Maksudnya harus menghormati seorang Presiden. Kita nggak bisa sembarangan ngata-ngatain seorang Presiden di media sosial kita. Dan begini loh Bu, kita kalau melihat prestasinya Presiden kita dari tahun luar biasa. Oh iya, itu luar biasa. Ya kalau kita mau mengkritik, kalau misalnya ada sesuatu yang tidak sesuai dengan kita. Sebelum kita mengkritik, kita tadi susun dengan kata-kata yang bagus, yang dewasa, segala macam. Sebelum kita ungkapkan itu, coba kita menurunkan ke belakang. Dari 2014, apa yang sudah dilakukan? Track recordnya. Track recordnya, kan keren banget. Banyak. Uh, lucu Pak. Yang paling kita nikmati itu, ya itu tadi. Bush gitu. Sudah. Sudah belum nih. Harus Pak, keren banget. Terus BPJS, keren banget. BPJS, Pak. Memanusiakan manusia lah itu. Memanusiakan manusia. Dalam jemaat yang kami pimpin itu ada beberapa orang yang belakangan ini tuh cerita gitu ya. Misalnya nih ada seorang nenek yang baru operasi katarak, ya kan. Dan itu di mata sebelah kiri kalau nggak salah. Terus nanti tiga bulan lagi mata sebelah kanannya. Dan itu ditanggung BPJS seluruhnya. Total 60 juta itu. Itu seandainya harus membayar, itu 60 juta. Itu yang paling murah sudah. Ya kan. Terus ada lagi jemaat kami yang baru melahirkan anak. Ditanggung juga oleh BPJS. Saya sampai, kok zaman aku dulu nggak ditanggung ya. Gue susah. Kita susah payah ya nebus anak. Sakit gigi ditanggung, betul. Iya. Jadi yang giginya hitam-hitam atau bis kecelakaan atau apa yang nggak punya uang. Itu memanusiakan sekali gitu. Jadi banyak sekali yang ditanggung oleh BPJS. Kita harus berterima kasih kepada pemerintah dong. Dan itu kan kalau boleh kita bilang itu mulai digalakkan dan mulai benar prosesnya pada saat pemerintahan. That's right. Presiden Jokowi. Tidak bisa dibukir itu. Nggak bisa dibukir. Jalan tol. Jalan tol. Luar biasa. Betul. Saya sekarang senang sekali kalau misalnya bikin road trip dari Jakarta sampai ke daerah Jawa Timur. Oh iya keren. Aduh. Apalagi waktu pandemik ya. Waktu pandemik kami juga melakukannya. Sembilan jam, 10 jam sampai Surabaya lho. Keren. Zaman dulu mana bisa Pak? Bisa. Pertanyaan lanjutan Pak ya. Untuk mendapatkan izin ibadah seperti gereja. Di Indonesia sini apakah harus meminta izin ormas? True or false? True. Oke. Bisa jabarkan Pak. Bisa dibilang ormas atau tidak itu tergantung dari persepsi seseorang. Tapi yang pasti ada satu kelompok yang harus dilalui dan ini diatur oleh undang-undang. Namanya FKUB. Forum Kerukunan Umat Beragama. Iya, iya, iya. Isinya itu macam-macam. Unsur-unsur yang ada di dalam FKUB ini macam-macam. Iya. Nah FKUB ini harus memberikan rekomendasi. Oke. Nah dari semua proses yang harus dilakukan oleh satu gereja untuk memperoleh izin rumah ibadah. Yang paling sulit adalah mendapatkan rekomendasi dari FKUB itu. Bukankah Menteri Agama yang sekarang ini itu sudah mengatakan bahwa yang penting adalah izin dari Menteri Agama saja? Sudah cukup Pak? Begini Pak. Dasar untuk mendirikan rumah ibadah itu kan dari SK bersama dua menteri. SKB dua menteri itu kan sudah dihapuskan. SKB dua menteri. Belum Pak? Belum ya? Belum. Tapi Menteri Agama sudah mengatakan sudah tidak diperlukan lagi. Nah sekarang ini Menteri Agama sedang meminta kepada Presiden agar dikeluarkan perpres yang mencabut SKB dua menteri. Oh berarti SKB dua menteri sampai hari ini belum dicabut? Sepengetahuan saya belum dicabut. Masih wacana? Masih wacana. Nah karena kemarin saya satu bulan lalu saya diundang untuk FGD yang isinya beberapa lembaga-lembaga negara. FGD itu apa? Forum Discussion Group. Forum Group Discussion. Dan intinya ini harus mengeluarkan rekomendasi hasil FGD-nya itu adalah memberikan rekomendasi kepada Kementerian Agama untuk segera mempercepat proses ini agar supaya istilahnya kalau bahasa kita mendesak Presiden agar segera mengeluarkan perpres yang isinya mencabut SKB dua menteri. Dan di perpres itu sepemahaman saya akan dibuat juga rekomendasi dari FKUB itu tidak diperlukan lagi. Nah karena kalau FKUB tidak diperlukan lagi maka akan lebih mudah. Baru kemudian hanya diperlukan rekomendasi dari Kementerian. Itu dia, itu salah satu targetnya Menteri Agama sekarang. Bapak bisa briefing kami nggak sebagai orang-orang awam ya? Kadang-kadang kan kita tahu kita nih sebagai orang Kristen kan kita memegang amanat agung nih. Ya dan kemudian Tuhan berkata pergilah kamu dari Yerusalem, Judea, Samaria sampai ke ujung bumi gitu ya. Ada yang sampai ke Bekasi, ada yang sampai ke Jakarta, ada yang ke Semarang, Surabaya, ada yang sampai ke Kampung Rambutan, apa gitu ya macem-macem lah ya. Nah kemudian dengan sikap yang sangat berapi-api ini banyak orang Kristen tuh mau buka kebaktian, mau buka gereja. Nah Bapak dari segi hukum bisa nggak kasih nasihat semestinya langkah-langkah yang benar untuk membuka sebuah gereja di suatu daerah itu seperti apa? Supaya tidak terus kadang-kadang kita ngeliat nih bahwa orang hari ini mau beribadah pun masih dipersukar gitu. Begini Pak, kita mesti satu lagi tadi dari Bapak bilang kita menjalankan amanat agung. Itu sangat bagus dan itu memang kita harus seperti itu. Harus lakukan, betul. Iya, tapi Tuhan yang sama juga bilang bahwa kita harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tulus seperti merpati. Nah artinya apa? Cara kita untuk menjalankan amanat agung itu harus benar-benar sesuai dengan cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Artinya begini Pak, kalau saya, kita sepakat bahwa mendirikan rumah ibadah bagi kita sebagai kaum minoritas saat ini agak sulit Pak. Setuju nggak Pak? Yes and no. Yes and no. True and false. Tergantung daerahnya. Tergantung daerahnya kali ya. Jadi kalau kita buat pukul rata, mungkin kalau di Jakarta nggak terlalu sulit ya. Nggak terlalu sulit. Tapi kalau misalnya tadi di pelosok-posok yang tadi. Pelosok-posok. Itu agak sulit Pak. Bukan agak sulit, itu sulit. Nah, kadang-kadang Pak, itu bukan sepenuhnya salahnya yang menghalang-halangi. Kadang-kadang ada faktor salahnya kita juga Pak. Misalnya apa? Misalnya, misalnya nih Pak. Ketika kita bisa melakukan satu ibadah, ributnya setengah mati. Oh, terlalu keras. Jalanan, parkir, segala macam. Nggak, nggak apa, nggak tertata dengan rapi. Lalu cara mereka, kita-kita, para pengikut-pengikut Kristus ini, berinteraksi dengan para tetangga yang non-Kristen, itu tidak seperti manusia kepada manusia pada selain. Nggak simpatik maksudnya? Nggak simpatik Pak. Nggak kulon-wun, nggak silaturami dulu, gitu ya. Banyak Pak yang tidak begitu. Kenalan dulu mestinya. Iya. Dan itu, itu nggak sedikit yang melakukan hal seperti itu. Sekarang kalau misalnya kita ada di posisi mayoritas, ada kelompok minoritas, yang nggak permisi, atau begini, nggak kurang, eh Pak, ada perlu apa, itu. Nggak melakukan hal-hal seperti itu. Tiba-tiba langsung bam, kayak gitu. Apa kita nggak kesel Pak? Pasti kita juga kesel. Nah, nggak sedikit yang seperti itu. Jadi maksud saya Pak, sebelum kita mau melakukan permintaan-permintaan yang kita mau, ada baiknya kita cek lokasi, apa yang kita lakukan, apa yang bisa kita lakukan untuk komunitas di sekeliling kita ini. Jadi keberadaan kita itu membawa dampak buat komunitas tersebut ya. Dampak dan damai. Dampak dan damai. Nah, kalau cara itu sudah dilakukan dengan bijak dan dengan baik, saya rasa pasti penerimaan saudara-saudara kita juga pasti akan lebih positif. Wow, ini masukan yang bagus sekali ya. Karena banyak juga maksudnya dari kalangan kita, orang-orang Kristen yang kurang mengerti hukum gitu kan ya. Jadinya tidak elok gitu ya, cara kita untuk menjalankan sesuatu. Contoh lagi nih, bukan di luar, tapi di dalam gereja. Saya beberapa kali ketika saya masuk ke dalam satu gereja, itu kan banyak asher tuh Pak. Betul. Banyak asher yang tugasnya greeting atau menyapa kita. Mereka kalau nyapa, kalau harusnya kan kalau nyapa saya contoh kepada Adil. Shalom Pak Asher. Shalom. Itu yang seharusnya kan, ini saya, ini banyak yang saya alami seperti ini. Ini ashernya nih, Bapak datang nih saya nih. Oh ya, terus bagaimana? Oh ya, shalom, shalom. Asal-asalan begitu ya. Padahal dia seorang asher. Dia tuh sampul mukanya gereja. Iya kan? Nah, kalau kepada jemaat saya suka begitu, apalagi kepada di luar gereja yang berhadapan dengan orang-orang non-Kristen. Iya, iya. Saya rasa ini penting sekali untuk gereja-gereja mesti saling peduli ya. Karena memang gak bisa dipungkiri, kita punya semangat ya membawa amanat akun tadi itu. Tapi pada saat yang bersamaan juga, kita tahu ada gereja-gereja, terutama yang besar nih Pak. Ketika mereka masuk ke sebuah kota, mereka memang membawa kekuatan ya. Berupa modal dan yang lain-lain, nama besar, track record yang luar biasa, lawatan Tuhan. Sehingga ketika mereka masuk ke sebuah tempat, misalnya contoh mereka datang ke sebuah mall. Mereka sewa gedung yang paling besar atau space yang paling besar. Kemudian tidak sedikit pula daripada gereja-gereja yang ini, mereka bahkan tidak nyapa gereja-gereja yang lain. Dan bahkan kemudian ketika mengadakan ibadah, kemudian tidak sedikit daripada gereja-gereja ini tadi. Yang kemudian ngajakin jemaat-jemaat daripada gereja-gereja yang sudah ada ini. Mencuri jemaat. Hajek, hajek. Nah ini agak susah juga ya. Nah sehingga akibatnya ketika bukan orang-orang mayoritas yang ternyata memblokir mereka, gereja-gereja yang memblokir mereka. Oh bisa jadi. Nah kemudian ada omongan lagi nih, tahu gak yang memblokir kita bukan orang-orang seberang, tapi orang-orang Kristen. Nah gitu, jadi ini mesti kita mau introspeksi nih ya. Playing victim jadinya. Playing victim jadinya ya, bahwa menyatakan bahwa orang Kristen aja nyalip kita nih gitu. Tanpa menceritakan ada apa cerita dibalik itu kan. Iya kan. Langsung rata-rata mereka langsung memposisikan diri sebagai korban. Padahal bisa jadi mungkin mereka adalah justru alasan kenapa terjadi hal seperti itu. Padahal kita adalah tubuh Kristus ya. Padahal kita adalah tubuh Kristus. Kalau kita tubuh Kristus berarti kita sama-sama ya walaupun gereja lebih besar, gereja lebih kecil, gereja dari kelompok orang-orang yang udah lebih senior, kita harus saling menghargai. Iya. Apalagi dengan orang-orang yang gak kenal Tuhan. Setuju. Saya pikir itu natur manusia berdosa ya. Jadi kita lebih mudah untuk nyalahin orang lain. Betul sekali. To play victim tanpa mengakui sebenarnya kesalahan kita itu apa gitu kan ya. Iya, iya. Jadi kalau kepada orang-orang yang non-Kristen berarti ya Pak ya. Ketika kita mau membawa satu pergerakan masuk ke satu komunitas yang ada di situ. Kita harus memastikan kalau kita bisa menjadi berkat buat mereka gitu kan ya. Betul. Itu salah satu hal utama yang mesti kita pelihara. Dan jangan lupa juga Bu, ada peribahasa pada saat kita SD yang selalu kita pegang. Apa itu Pak? Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Oh. Iya kan? Kita tahu kan peribahasa itu kan. Artinya apa, di mana pun kita berada kita mesti lihat budayanya bagaimana, situasi lingkungannya seperti apa, aturan main di sana seperti apa, dan kita yang mesti mengadaptasi. Mengikuti, ya. Jangan eksklusif merasa diri udah bagus gitu, benar gitu. Nah Pak, saya mau tanya juga. Kalau gereja-gereja yang sudah terlanjur disomasi, terus kemudian mereka di resolusi oleh warga, nasihat Bapak apa sebagai seorang pengacara? Nah, nasihat saya kalau misalnya ada gereja-gereja yang sudah terlanjur berhadapan dengan permasalahan hukum, yang pertama permasalahan hukum kan sudah berjalan. Ikuti prosesnya, perlengkapi posisi-posisi hukum, berbanyak pengetahuan-pengetahuan hukum, coba dicek apakah memang bapak-bapak atau ibu-ibu semua dari gereja-gereja itu ada di dalam posisi yang benar atau ada di dalam posisi yang salah atau tidak benar, apakah persyaratan-persyaratannya semua sudah dipenuhi atau masih banyak persyaratan-persyaratan yang belum dipenuhi. Kalau memang masih banyak persyaratan yang belum dipenuhi, tolong perilakunya jangan seolah-olah kayak semua sudah paling benar. Iya kan? Tapi begitu pun kalau kita sudah ada di dalam posisi yang benar, tetap jalankan kebenaran dengan benar. Bapak ngikutin nggak kasus kayak GKI Yamin apa gitu itu? Gimana itu? Kalau contoh kasus yang real kayak gitu? Ya itu banyak faktor Pak, GKI Yasmin Pak ya. GKI Yasmin itu banyak faktor dan itu sudah terlalu banyak unsur yang terlibat, sudah terlalu banyak histori yang terjadi. Artinya sudah banyak, benangnya sudah terlalu kusut. Tapi yang saya tahu sekarang, berita yang saya dapatkan terakhir tentang GKI Yasmin, pemerintah Bogor sudah memberikan satu tempat untuk GKI Yasmin bisa menjalankan ibadah, mendirikan bangunan di situ. Oh, jadi sudah ada solusi. Iya, iya. Tapi kalau misalnya, misalnya kalau Jemaat mempertahankan, itu tanah kami yang sah gitu. Terus kapan selesainya itu kalau misalnya kayak gitu? Ya kalau seperti itu kan berarti, berarti kalau ada orang-orang yang seperti itu berarti dia tidak menghargai apa yang dilakukan pemerintah. Oh, oke. Iya dong. Kan pemerintah sudah memberikan alternatif. Ini, yuk, udah. Tempatnya di sini. Mungkin bukan tempat yang sekarang, tapi tempatnya sangat decent, masih tetap di pusat, masih besar, masih bisa melakukan ibadah dengan baik. Silahkan. Sudah baik buat saya loh, Pak. Sudah oke itu. Oh, oke. Jadi kalau memang ada itikat baik, juga harus diteliti dari beberapa sudut pandang. Betul. Right. Oke. Kamu mau nambahin sesuatu? Iya. Pak, saya mewakili masyarakat awam gitu kan ya. Pertanyaannya seperti ini. Betul apa salah bahwa maling ayam itu dihukum lebih berat dari koruptor? Oke. Secara teori, false. Salah. Secara teori. Secara prakteknya. Ada yang begini. Serius, Pak. Itu maksudnya gimana dong, Pak? Ya, saya bagaimana ya. Saya bisa bilang begini, Bu. Hukum kita itu sebenarnya sudah bagus. Sudah bagus. Hukum di Indonesia itu sudah sangat bagus. Artinya perundang-undangan apapun yang diperlukan oleh masyarakat Indonesia, hampir seluruhnya sudah bisa diakomodir dengan peraturan-peraturan yang ada. Di atas kertasnya. Di atas kertas. Dan produknya sudah ada. Oke. Persoalannya adalah penerapannya yang kadang-kadang tidak selengkap dan sesignifikan dari jumlah produk hukum yang ada. Artinya penerapan hukum di Indonesia masih belum bisa saya katakan istimewa. Belum istimewa. Penerapannya apa ya? Penerapannya. Padahal hukumnya sudah ada. Hukumnya sudah bagus. Terus jalan keluarnya apa nih, Pak? Jalan keluarnya, kita semua, terutama para penegak-penegak hukum ini, harus mempunyai mental, di dalam menerapkan hukum, kita tahu bahwa ada hukum yang paling luar biasa, yaitu kebenaran akan firman Tuhan. Yang kita tahu bahwa apapun yang kita lakukan, Tuhan melihat perbuatan kita. Sehingga kalau kita melakukan perbuatan-perbuatan atau penegakan hukum, kita tahu yang kita tegakkan ini benar atau enggak. Apakah kira-kira Tuhan senang atau enggak. Tuhan disukakan enggak dengan keputusan-keputusan hukum yang kita ambil. Kalau Tuhan disukakan, mari kita laksanakan. Tapi kalau Tuhan tidak disukakan, jangan kita lakukan. Ya, setuju. Itu pendapat saya. Dan saya ngomong ini enggak gampang loh, Pak. Karena di dalam dunia saya, penerapan hukum itu, saya masih diberhadapan sama orang-orang, sama oknum-oknum ya. Saya tidak bilang institusinya, tapi saya bilang oknum-oknum. Yang saya boleh bilang pemahaman akan penilaian, akan kira-kira Tuhan bagaimana gitu ya. Masih tidak sejalan dengan saya. Berarti seharusnya para penegak hukum yang tadi Bapak bilang, itu kan regardless of agamanya apa. Regardless of agamanya apa. Tapi kan mereka beragama, regardless of kitab suci-nya apa. Tapi kan dalam kitab suci itu selalu mengajarkan hal yang baik dan benar untuk dilakukan. Dan seharusnya semua melakukan apa yang Tuhan mau. Maksudnya itu gitu kan. Bahwa ada Tuhan yang melihat kalau kita melakukan hal-hal yang tidak benar gitu kan. Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Islam, agama apapun yang diakui di Indonesia ini. Semua pasti tidak akan ada yang satupun yang mengajarkan bahwa hukum boleh dibelok-belokkan. Tapi pada kenyataannya kan enggak juga Pak ya. Pada kenyataannya ada beberapa. Siapapun nih ya. Udah banyak termasuk orang Kristen sekalipun dan yang lain-lain juga membelokkan hukum secara lebih mudah. Karena apalagi mereka kalau punya uang banyak dan kekuasaan gitu ya. Ada beberapa hukum yang masih melakukan hal seperti itu. Nah kalau Bapak ngeliat gitu loh di depan mata Bapak setiap hari. Ketika mau pergi bersidang, masuk ke ruang persidangan ya kan. Ada pertentangan batin enggak sih Pak di dalam diri Bapak? Sangat. Kayak ngapain gue ada di sini gitu ngeliat hukum-hukum yang seperti itu. Pernah enggak Bapak di-hire oleh seorang yang jelas ini salah tapi uangnya banyak gitu? Itu gimana itu? Begini Pak. Saya kalau misalnya ada klien yang datang sama saya. Dia kasih permasalahan hukumnya. Saya kan pertama-tama saya akan cek dulu. Periksa dokumennya untuk melakukan cross-check apakah argumentasi klien saya dengan posisi hukumnya sesuai atau tidak. Gampangnya gini, klien saya misalnya kalau saya dokter, klien saya bilang dia sakitnya flu tapi dia minta ditangani seperti demam berdarah gitu. Kan enggak bisa. Enggak bisa kan. Saya cuma mau memastikan Anda sakitnya apa. Nah kalau misalnya ternyata dia bilang dia demam berdarah, padahal dia sakitnya cuma flu, lalu kemudian dia minta obat demam berdarah, saya enggak bisa kasih. Saya mesti kasih tau, Bapak, Bapak tuh sakitnya flu. Paling redang tenggorokan, saya paling bisa kasih obat ini. Kalau Bapak mau obat demam berdarah, jangan ke dokter saya, Bapak cari lawyer lain. Misalnya begitu. Makanya itu, kalau misalnya ada kasus misalnya, sengaja atau tidak, sengaja kita enggak tahu. Ada seseorang yang terbunuh dan kemudian pelakunya ini adalah orang kaya. Nah kemudian dia cari ini, cari lawyer ABCDUFG, ketemulan sama Bapak Michael Huta Galung. Nah sikap Bapak bagaimana nih, apakah orang kaya yang sengaja tidak sengaja ini karena belum masuk persidangan kan enggak tahu nih ya. Dan kemudian dia cari lawyer dan dia dapat Bapak nih, apakah Bapak terima dia enggak? Kalau untuk kasus itu saya belum pernah Pak. Cuma saya mau cerita, saya pernah didatangi ada satu orang yang mau bercerai. Yang mau bercerai, dia minta saya untuk jadi lawyernya. Saya tanya, kenapa mau bercerai? Alasannya simple, dia enggak cocok sama istrinya. Dan dia seorang Kristen. Ada alasan lain? Enggak ada. Saya tolak. Saya tolak. Kenapa enggak boleh? Ya saya bilang, tidak sesuai dengan kebenaran firman. Apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Betul. Jadi saya tidak bisa memegang perkara ini, karena kalau saya pegang berarti saya jadi manusia yang menceraikan apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan. Karena tidak sesuai dengan kaidah, vilai kepercayaan Bapak. Firman Tuhan. Meskipun itu artinya Bapak kehilangan income dong ya. Karena kalau itu diterima, tentu ada penghasilan masuk. Jadi Ibu, saya pikir setelah pembicaraan pertama, selesai. Oh yaudah oke, bisa kita kan. Minggu depan datang lagi ternyata orang itu. Dia offering, Pak, oke deh enggak apa-apa. Pak tolonglah Pak bantu saya. Lalu dia kasih offering satu amount yang menurut saya sangat besar. Yang sukar untuk ditolak. Sukar untuk ditolak. Kalau analoginya, dia dokternya flu, dia sakitnya flu. Tapi dia mau bayar untuk sakit kanker. Atau misalnya sakit berat lah gitu Pak. Nah, saya secara kedagingan saya sempat begini, waduh ini gimana ini lah. Karena luar biasa Pak. Itu mungkin kalau saya boleh analogikan, amount yang ditawarkan sama saya itu sekitar enam atau tujuh kali dari normal fee-nya. Wow. Karena saya direkomendasikan oleh temannya. Yang penanganan perkara sukses lah dia sehappy. Padahal semalam Bapak berdoa Tuhan, berkatilah kami sekeluarga. Minggu depan anak harus bayar uang pangkal Tuhan gitu. Terus gimana anak ini? Ini nalurinya gimana nih? Karena saya pada saat itu Pak, pada saat itu mungkin sekitar sepuluh lebih atau mungkin tahun 2011-an gitu Pak ya. Di situ, seingat saya, di situ saya tahun-tahun pertama atau kedua memutuskan untuk tidak mengambil perkara perceraian. Karena tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kecuali orang itu digugat cerai, lalu dia nggak mau cerai dan dia datang ke saya, minta supaya saya dambengi. Kalau untuk mempertahankan perkawinan, Bapak mau? Kalau untuk mempertahankan perkawinan, let's do it. Oke. Bukankah itu yang Tuhan mau? Gimana kalau misalnya orang menjadi korban KDRT dan dia udah digebukin babak belur, divisum berkali-kali, terus kemudian dia ketemu, Pak Michael nih tolong nih, saya harus diceraikan dengan orang ini. Karena saya udah babak belur, tangan udah patah, ini udah patah, ini udah patah, ini udah patah, ini udah patah, Pak. Gimana? Saya mungkin hanya bisa membantu untuk kalau dia mau melakukan laporan pidana, Pak. Oh, karena itu ada unsur pidananya ya? Ada unsur pidananya. KDRT pidana, 15 tahun tadi itu. Sudah ada pasalnya. Iya, tapi kalau misalnya untuk bercerainya, kan. Bapak referkan aja ke teman sejawat. Bisa jadi, karena kan firmannya yang disatukan Allah, tidak boleh dicerahkan oleh manusia, kecuali digebukin. Kan tidak begitu, Pak. Enggak. Kecuali berselingku. Nah, kalau berseling, Pak, lagian orang itu bersina, nah gimana? Nah, itu debatable, Pak, kalau itu ya. Itu debatable. Nah, kembali ke yang tadi, Pak. Saya tuh, dua malam, tiga malam, saya nggak bisa tidur loh. Offeringnya dulu, menggiurkan. Akhirnya saya bicara sama istri saya. Istri saya ya, dia bilang, kamu pegang komitmen kamu. Dengan berat hati, saya ketemu dia, saya tetap tolak. Saya tolak, Pak. Meskipun setelah tolak dia pergi, saya, ya Tuhan. Waduh, Tuhan. Cuman gimana, Pak, ya? Melakukan kebenaran, istri melakukan kebenaran, Pak. Betul. Meskipun itu rasanya gimana, gitu, Pak. Kenapa, Pak Michael menjadi seorang pengacara? Ini mundur, nih. Yes. Saya tidak dipersiapkan untuk menjawab pertanyaan ini. Oke. Ayah saya seorang pengacara. Nice. Ayah saya seorang pengacara senior di kota asal saya di Bandung. Iya. Dan sampai sekarang beliau sudah 81 tahun. Masih berpraktek. Siapa, Pak, namanya? Mungkin ada. Ayah saya namanya Ronggur Hutagalung. Ronggur Hutagalung. Hutagalung. SH. Doktor Ronggur Hutagalung SHMA. Wow, nice. Dan, apa, sampai sekarang pun masih sangat aktif karena beliau tuh, saya nggak tahu kenapa ya. Kalau nggak ada kerjaan justru sakit. Oh, make sense, ya. Iya. Jadi, wah. Itu tanda-tanda orang yang rajin bekerja. Orang, betul. Nah, jadi saya lihat beliau hari-hari saya besar dengan melihat seorang sosok ayah yang berprofesi sebagai lawyer untuk menghidupi keluarganya. Suka atau nggak suka, jadi menempel di saya kan, Pak. Nah, terus ternyata saya juga bisa suka berdebat. Lalu kemudian saya, akhirnya saya coba melakukan tes, ternyata saya memang di bidang hukum. Pada saat saya SMA. Lalu kemudian... Bukan karena kecilnya sering dihukum, Kak, ya? Nggak, 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 nggak. Lalu akhirnya kemudian saya, karena saya di tes SMA itu pilihan pertama fakultas hukum untuk tes bakat. Terus akhirnya saya masuk di Fakultas Hukum Universitas Parahyangan. Saya kuliah di sana. Terus kemudian saya ngambil master saya di Belanda. Terus akhirnya saya berprofesi jadi lawyer sejak tahun 2002 resminya. Itulah mungkin yang jadi alasan kenapa saya masuk. Jadi ada sosok ayah yang sangat kuat. Ada sosok ayah yang sangat kuat. Ayahnya ayah? Oh yes, ayahnya ayah seorang hakim. Oke, turun-temurun berarti ya di bidang hukum. Berarti kalau diurut-turut, judge bau jangan-jangan. Bukan, judge who? Judge who? Tenggalung. Bisa aja bapak ini. Iya, iya, iya. Oke, wow, keren. Ya bener, untung ibu tanya. Saya baru ingat, kakek saya itu hakim. Kalau kakek buyut? Kakek buyut, bupati. Wah, berarti bergeraknya memang selalu dalam pemerintahan dan dalam bidang hukum. Bener, saya baru ingat juga ibu kunanya. Saya jadi ingat, kakek buyut saya bupati, anaknya hakim, anaknya lawyer, saya lawyer. Karena kami baru mempersiapkan kotba untuk hari Minggu. Ada tentang pohon keluarga, Pak. Jadi makanya percaya-caya nyamuk ke situ. Pas kali. Iya, iya, iya. Satu lagi nih, Pak. True or false, ya? Pernikahan beda agama sudah legal di Indonesia? True or false? True. Sudah legal, Pak? Sudah, prakteknya sudah banyak, Pak, yang melakukan pernikahan beda agama. Oh, tapi persyarat bahwa pernikahan di Indonesia itu harus diberkati dulu di sebuah rumah ibadah. Baru setelah itu dicatatkan, dicatatan sipil itu bagaimana? Banyak yang cari jalan keluar. Jalan keluarnya apa, Pak? Rumah ibadahnya, akhirnya dua rumah ibadah. Oh, dua rumah ibadah. Pertama-tama, misalnya nih, kalau misalnya antara Kristen dan Muslim, ada yang diberkati dulu baru kemudian ijab kabul, ada juga yang ijab kabul dulu baru kemudian diberkati. Ada yang begitu. Iya, iya, iya. Dan ada beberapa gereja yang sudah bisa menerima. I see. Ini bagi pemirsa good news yang Budiman tentunya bukan kesempatan nih ya. Kesempatan. Kita mencari pasangan hidup yang beda kepercayaan gitu ya. Karena ruwet gitu ya. Karena kita udah pernah mendengarkan cerita-cerita dari orang-orang yang pernikahan beda kepercayaan gitu. Bagaimana anak-anak bisa dibesarkan nanti? Kalau anaknya misalnya dua, yang satu itu ikut kepercayaan papa, satu ikut kepercayaan mama. Dan kemudian ini akan susah sekali. Dan kemudian kalau ada masalah, aturan mana yang dipakai. Jadi memang lebih baik kalau kita sebagai anak Tuhan, firman Tuhan juga mengatakan apakah keuntungannya kalau terang dan gelap itu menjadi satu. Jadi udah deh, gak usah ikut cara dunia, tetapi ikut cara firman Tuhan. Harus sepadan dan seiman gitu ya. Yang diberitahukan oleh Alkitab. Betul. Nah persiapannya bagaimana nih? Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan ke depan, katanya tadi saya melihat bahwa sekarang di Indonesia ini orang-orang udah pada melek hukum nih. Ya sedikit-dikit nanti ada tuntutan ini. Sedikit-dikit ada buru demonstrasi. Nah kita sebagai anak Tuhan apa yang mesti kita lakukan supaya kita aware bahwa sekarang kita ini adalah bagian daripada di dalam masyarakat negara hukum. Tapi bagaimana supaya kita gak kena tuntut dan kita bisa menuntut hak kita. Gitu gimana Pak? Lakukanlah segala sesuatunya dengan sesuai dengan prosedurnya. Lakukan segala sesuatunya sesuai dengan porsinya. Jangan kita melakukan sesuatu yang di atas porsi yang seharusnya. Atau di bawah yang seharusnya. Kalau itu kita bisa jalankan dengan baik. Maka permasalahan atau risiko-risiko yang tadi Pak Daniel sampaikan mungkin akan bisa kita minimalisir Pak. Baiklah. Pak saya mau nanya. Kebanyakan dari kita itu kan sebagai orang awam tidak terlalu mengerti ya Pak ya tentang pasal-pasal hukum gitu. Sehingga apa ya apalagi kalau ngeliat jemaat di gereja gitu kan ya. Mereka tuh taat lalu lintas maksudnya gitu. Kalau di tilang pun mereka tidak akan nyogok ke si oknum polisinya. Tapi mereka justru akan pergi ke pengadilan untuk sidang tilang gitu kan ya. Nah tapi tidak bisa dipungkiri bahwa ternyata dalam jalan hidupnya bisa aja kena kasus entah apapun gitu ya. Misalnya ditipu orang atau ditransferin orang duit. Ternyata duit itu nanti ditrace back ke pencucian uang gitu dan lain sebagainya Pak. Terus sehingga kalau terkena kasus hukum itu langsung kayak ketakutan langsung bingung langsung kayak panik banget gitu ya kan. Terus itu bagaimana menurut Bapak kita mengedukasi orang Kristen supaya lebih mengerti tentang hukum dan hak-hak yang mereka punya. Atau apa yang bisa mereka lakukan untuk meminta bantuan hukum misalnya gitu Pak. Pertama-tama kalau misalnya memang kita yakin bahwa kita tidak salah. Kita gak perlu takut. Kita gak perlu lemes. Teorinya Pak. Teorinya. Tapi kalau dapet surat panggilan dari polda atau dari bares krim gitu waduh udah lama semua tuh Pak. Betul. Misalnya gini. Kalau misalnya kita dapet surat panggilan dari kantor polisi. Dan kita tahu. Itu sebetulnya bukan kasus kita. Tapi kita cuma diminta menjadi saksi. Gak perlu khawatir dong. Sampai sejauh mana kita harus perlu pendampingkan seorang pengajaran. Kalau pendampingan yang namanya pendampingan itu kapanpun setiap orang merasa perlu. Let's do it. Silahkan. Artinya ketika dipanggil menjadi saksi untuk bukan kasus dia pun. Dia merasa dia perlu didampingi seorang lawyer. Silahkan hire seorang lawyer. Nah tapi kan hire seorang lawyer itu juga tidak murah gitu loh Pak. Gak semua orang selalu punya uang. Jadi kan begini kalau orang-orang yang bisa mendapatkan surat keterangan miskin dari RTRW. Mereka bisa pergi ke lembaga bantuan hukum yang free of charge. Pro bono gitu ya. Orang-orang kaya dengan mudah mereka akan bisa hire a lawyer karena mereka mampu bayar. Tetapi masyarakat yang di tengah-tengah ini loh Pak. Ada gak sih Pak BPJS-nya untuk hukum gitu? Gak ada Pak. Gak ada Pak. Nah ini yang mungkin diadakan ini ya. Ini yang paslon 1, 2, 3 ayo adakan nih BPJS hukum. Karena sekali yang di tengah-tengah ini terkena masalah hukum. Mereka mau hire a lawyer itu langsung diketoknya 1,5M gitu Pak. Di depan. Dan mereka belum tentu punya uang sebanyak itu untuk dibayarkan kepada seorang lawyer. Sedangkan mereka mau pergi ke LBH mereka tidak termasuk dalam kategori rakyat miskin. Hanigo tenang ini teman nih. Jangan diserah nih. Seolah-olah saya yang ngetok ya. Apakah aku terkesan menyerah? Maaf mungkin ini faktor sakit gigih. Enggak Bu. Tapi yang Bu Debi bilang itu banyak terjadi. Saya gak bisa bilang bahwa oh gak ada yang kayak begitu memang banyak yang seperti itu. Dan ini kembali lagi kepada oknum-oknum ya. Ada memang orang yang menjalankan profesi tujuannya untuk membantu orang lain. Ada orang-orang yang menjalankan profesi tujuannya adalah untuk memperkaya diri sendiri. Begitu loh. Which is gak salah juga kan? Which is gak salah juga. Gak salah juga. Artinya gini. Kalau memang dia tujuannya untuk menjadi orang kaya. Terus dia ketemu klien-klien yang tepat. Bagus kan? Tapi kalau misalnya. Iya artinya terakomodir keinginannya. Tapi kalau misalnya ternyata untuk lawyer-lawyer yang gak seperti itu. Artinya gini Bu. Masih ada kok lawyer-lawyer yang masih mempunyai hati nurani. Yang masih siap untuk membantu. Yang tujuannya tidak melulu uang. Kalau misalnya ternyata nanti end resultnya ibu dapat sesuatu. Bapak dapat sesuatu. Kemudian ayo kita duduk sama-sama lagi untuk bagi-bagi. Bisa banyak Bu lawyer yang seperti itu. Karena lawyer juga. Sukses fee yang di belakang. Bisnis juga. Iya. Ada Bu. Tapi dimanalah kita bisa menemukan lawyer-lawyer yang masih punya hati nurani ini Pak. Masih banyak kah di Indonesia? Saya bisa bilang banyak Bu. Banyak? Masih bisa banyak. Banyak sekali. Kebetulan Bu saya bukan yang mempromosikan. Saya ini tergabung dalam satu organisasi namanya PPHKI. Apa itu Pak? Perhimpunan profesi hukum kristiani Indonesia. Oke. Dan ini anggotanya terdiri dari berbagai macam profesi hukum. Bukan hanya lawyer. Tapi ada notaris. Ada legal-legal officer. yang tergabung di dalam organisasi ini. Nah tujuannya adalah kita harus menjalankan profesi hukum ini dengan penuh integritas dan rasa takut akan Tuhan. Karena, karena, karena gini, kita mempunyai salah satu prinsip kita ini adalah jangan, jangan kita menjadi lawyer yang hitam. Jangan kita menjadi notaris yang hitam. Jangan kita menjadi legal officer yang hitam. Yang tujuannya ada membelok-belokkan hukum atau apa. Tapi kita lakukan hukum dengan benar, jalankan profesi kita dengan benar, jalankan profesi kita dengan penuh integritas, dengan rasa takut akan Tuhan. Maka kalau kita sudah bisa melakukan itu, berkat yang akan mengejar kita, bukan kita yang mengejar berkat. Amen. Nah, ini yang saat ini, kebetulan saya jadi ketua umumnya. Ini yang selama ini saya dan teman-teman pengurus sedang kita galakkan. Kita lakukan pertemuan-pertemuan rutin untuk bisa saling merefresh, saling brainstorming di antara kita. Bahwa menjadi seorang yang mempunyai profesi hukum itu harus benar-benar bisa menjalankan apa yang menjadi kemauan Tuhan. Di dalam profesi yang kita jalankan. Termasuk di dalam bagaimana kita menangani perkara. Bagaimana kita berhadapan dengan klien. Itu harus benar-benar kita lakukan dengan baik. Untuk fee-nya bagaimana Pak? Ini kan kabar baik yang disampaikan kepada masyarakat khususnya masyarakat Kristen yang ada di Indonesia. Ada perkumpulan seperti ini. Untuk fee-nya bagaimana? Kalau untuk fee itu saya bisa bilang begini Bu. Tergantung dari persoalannya masing-masing seperti apa. Karena kita gak bisa pukul rata kasusnya seperti apa. Kalau ini sekian. Kalau ini sekian. Kita tidak bisa seperti itu. Dan itu harus kita lakukan diskusi dulu. Interview dulu dengan klien. Kita bisa lihat dulu tingkat kesultannya seperti apa. Baru nanti kemudian kita bisa tetapkan kira-kira berapa. Atau misalnya perlukah kita tetapkan fee. Atau bagaimana sistematika pembayarannya. Itu nanti bisa kita. Bisa dibicarakan. Sangat bisa dibicarakan. Berarti PPHKI ya. Iya. Ini berarti biasanya kerjasamanya dengan apa Pak? Apakah dengan lembaga gereja, perorangan. Kalau PPHKI artinya kalau yang tadi yang Ibu sampaikan maksudnya begini Bu. Bukan datang ke PPHKI lalu PPHKI memberikan legal service. Bukan seperti itu. Karena PPHKI ini bukan firma hukum ya? Bukan firma hukum. Tapi kalau misalnya saya ini sedang membuat agar supaya teman-teman di PPHKI mempunyai mindset dan sikap hati yang benar-benar takut akan Tuhan. Artinya kalau itu semua bisa berjalan dengan baik. Siapa tahu nanti kemudian bisa ketemu sama orang-orang yang mempunyai permasalahan hukum. Maka yang akan kami berikan adalah kesan atau bukan seperti lawyer yang tadi Ibu sampaikan. Di depan satu setengah M. Mungkin nggak akan begitu Bu. Itu satu ya Bu. Nah terus tadi, maaf Pak. Tadi Pak Daniel. Kalau PPHKI ini berarti turunannya kerjasamanya dengan apa? Oke. PPHKI ini kita mempunyai kerjasama dengan beberapa organisasi-organisasi Kristen. Termasuk juga gereja-gereja. Ada banyak sekali organisasi yang menjadi mitra kerja kita. Dimana kita bisa memberikan legal advice. Karena banyak Pak, gereja-gereja, organisasi-organisasi Kristen, tujuannya mulia. Dan memang sangat mulia, sangat bagus. Tapi ternyata agak terhambat karena pengetahuan mereka akan hukum itu agak kurang. Nah disinilah salah satu fungsi dari PPHKI untuk bisa memberikan nasihat-nasihat hukum, pendampingan-pendampingan, atau misalnya kita membuat seminar-seminar, kita bisa memberikan pelatihan-pelatihan, tujuannya agar supaya organisasi-organisasi Kristen itu agak melek hukum. All right. Berarti sangat penting sekali kalau misalnya di firma-firma hukum itu kartu namanya tertulis member of PPHKI. Oh itu luar biasa kalau seperti itu. Itu kalau memang bisa seperti itu. Jadi ketika ada seorang anak Tuhan yang bermasalah dan kemudian mendapatkan kartu namanya ini, mereka bisa oh ini tahu nih bahwa ini akan membela dengan benar gitu. Itu ide Pak Daneli bagus. Saya akan sampaikan di teman-teman pengurus. Baik. Pak yang terakhir ya. Ada satu masalah klasik nih, yang kalau dari dulu waktu saya kecil, udah sering dengar dari papa mama saya, dan sampai sekarang pun saya rasa masih relevan, yaitu masalah warisan. Loh, iya. Nah jadi warisan. Saya minum dulu Pak. Silahkan Pak. Warisan itu kan bahkan Alkitab pun mengatur itu. Di dalam kitab Amsal dikatakan orang benar meninggalkan warisan buat anak cucunya. Betul. Nah berarti, sebagai orang Kristen kita gak boleh naif bahwa warisan gak perlu dibicarakan. Nah cuman kalau yang bicarakan anak kepada orang tua, seakan-akan kurang ajar lu ya. Lu mau papa mama mati gitu ya. Padahal kan ini kalau mau dibicarakan secara objektif, ini kan menghindari pertikaian. Di kemudian hari. Di kemudian hari. Dan terjadi perpecahan keluarga. Apalagi kalau misalnya, orang yang hartanya gak banyak aja bisa keluarganya murad marit, apalagi yang sampai puluhan, ratusan, atau sampai triliunan gitu. Dan ini kan akan membuat potensi bencana besar gitu. Nah Pak, tolong ajarkan dong ke kami, bagaimana sih caranya mempersiapkan, apa namanya itu tulisannya itu? Akwasian. Surat wasiat. Bagaimana caranya mempersiapkan surat wasiat yang benar? Dan apa sih hukum waris di Indonesia yang benar itu bagaimana gitu? Dua hal ini. Hukum waris di Indonesia sudah sangat baik Pak. Ada dua jenis waris ketentuan, hukum waris di Indonesia, yaitu pembagian warisan berdasarkan undang-undang dan pembagian warisan berdasarkan wasiat. Nah, ini semua diatur dengan baik. Dan sudah sangat baik. Kembali lagi kepada yang tadi saya sampaikan. Pelaksanaannya Pak. Pelaksanaannya. Dan apa yang tadi Bapak tadi sampaikan, bahwa di satu sisi ini harus dibicarakan, ini harus supaya tidak menghindari perselisihan di kemudian hari, tapi di sisi lain, ketika anak membahas ini kepada orang tua, tersinggung orang tua. Orang tua akan tersinggung. Ini masalah klasik yang selalu ada di setiap zaman Pak. Jadi kalau misalnya saya boleh memberikan masukan, saya ngomong begini sebagai orang yang berprofesi hukum ya Pak. Betul. Bukan sebagai seorang anak. Exactly. Takut cuman ada yang bapaknya. Kurang ajar lu. Mungkin saya bisa bilang begini, para orang tua, ini mesti mulai dari orang tua. Betul. Artinya, orang tualah yang sejak dini, sudah harus mempersiapkan ini semua. Setuju. A buat siapa, B buat siapa, C buat siapa, D buat dikelola bersama-sama. Misalnya seperti itu. Karena, yang saya tahu Pak, rata-rata, kalau sudah bicara wasiat, nggak ada yang protes Pak. Sedikit yang protes. Karena sudah diatur. Iya. Dan, buat anak-anak, fahamilah, bahwa ini, bukan milik anak-anak. Tapi pemberian. Oh, jadi seharusnya ini bukan hak anak dulu ya. Milih orang tua yang dihibahkan, atau diwariskan kepada anak-anaknya. Artinya, artinya, berapapun yang mau didapat, itu kan bukan. Syukurilah, itu tambahan buat kamu. Bukan hasil usaha loh Bu. Iya, betul. Kasih karuninya. Bukan hasil usaha. Betul. iya, iya. Nah, tapi gini Pak, perlu ditekankan juga, bahwa kita nggak bisa cuman berpesan, kepada para anak, ini nanti buat koko ya, ini buat adiknya, ini buat siapa. Makanya itu. Jadi nanti, kalau secara lisan dong, nanti masih ribu. Artinya begini Bu, yang tadi saya sampaikan itu, lebih pas, kalau dituangkan dalam wasiat. Nah, berupa apa? Apakah bisa, saya ambil kertas, terus kemudian kasih meterai, kemudian saksinya, Pak Michael, oh pengacara nih SH, ikut tangan-tangan, KTP-nya Pak Michael ada di sana. Apakah itu cukup? Nggak cukup Pak. Kalau hukum waris Indonesia, kalau menulis wasiat itu, harus berupa akta notaris, yang kemudian, nanti surat wasiat yang sudah dibuat, akta notaris itu, didaftarkan di BHP, namanya Balai Harta Peninggalan. Jadi wasiat itu disimpan, di Balai Harta Peninggalan. Oh, jadi bukan disimpan di rumah ya? Tidak. Karena kebanyakan, orang-orang yang kita dengar nih, kalau ada orang tuanya meninggal, yang diserbu duluan berangkasnya. Berangkasnya. Apakah di situ ada surat ketunjuk gitu? Atau berapa kilo emas, diambil duluan nih? Bisa jadi. Saya nggak tahu. Tapi kalau, setahu saya kalau secara hukum, surat wasiat itu, dibuat akta notaris, dan kemudian, akta notarisnya didaftarkan, disimpan di Balai Harta Peninggalan. I see. Bagaimana kalau misalnya sudah sampai tahap notaris, dan belum sampai kedisahkan oleh hukum negara, tapi orangnya udah meninggal nih? Secara hukum, bisa saja itu berlaku. Artinya, akta notarisnya bisa saja itu dianggap berlaku. Oh, karena berlakunya ini ya? Kan gini, wasiat ini baru berlaku pada saat pewarisnya meninggal. Benar. Sepanjang pewarisnya belum meninggal, surat wasiat ini tidak mempunyai kekuatan hukum. Betul. Dan setiap saat bisa dirobah. Oke. Oleh si pewaris. Hari ini kita bikin wasiat A, besok, ah nggak ah saya mau ganti. Bisa. Anytime. Ah nggak jadi A, ini anak yang pertama, nggak nurut, udah kurangin jumlannya. Atau nggak usah coret gitu. Bisa ya Pak ya? Bisa ya. Sekarang Ibu bikin A, besok bikin B, dan nggak ada batas maksimalnya. Ibu mau rubah 4 kali, 6 kali, 10 kali pun, 10 kali silahkan. Ya. Jadi ini adalah, apa tadi, surat wasiat yang akan mengikat, karena ada hukumnya ya, ada backup hukumnya. Tapi gini Pak, terus notaris, apalagi kalau yang zaman dulu, itu kan belum online ya. Ditaruh di tadi badan apa itu juga. Balai harta peninggalan. Itu juga belum online gitu kan Pak. Jadi, ketika si pewaris ini meninggal dunia, kalau notarisnya juga meninggal dunia, lalu siapa yang akan menghubungi anggota keluarganya? Kalau notaris, kita bicara profesi notaris ya Bu. Kalau notaris itu, kalau misalnya meninggal, dia pasti sudah mempersiapkan notaris pengganti namanya. Artinya setiap pekerjaan-pekerjaan dari si notaris itu, pasti diketahui, dan mungkin bisa ditelanjutkan oleh notaris pengganti. Biasanya dalam praktek, kalau mengalami persoalan seperti itu, notaris penggantinya pasti akan melakukan check and recheck, dan kemudian dia akan pasti menghubungi pihak-pihak yang terkait. Tapi kan banyak yang di dokumen yang disimpan oleh notaris tersebut kan Pak. Artinya mungkin tidak segera waktunya, tapi tetap akan dilaporkan Bu. Karena kami juga pernah lah maksudnya, kenal dengan beberapa keluarga gitu ya, yang keluarga besar, yang punya banyak harta gitu, ketika papanya meninggal, terus anak-anaknya bingung, ini kita harus bagaimana ini, kemana kita gitu. Karena tidak ada notaris yang menghubungi mereka. Nah kalau dalam kasus itu bagaimana Pak? Bisa jadi gini juga, mungkin yang melakukan tindakan proaktifnya si keluarganya, siapa tahu mereka tahu bahwa selama ini orang tuanya menggunakan jasa notaris yang mana gitu. Bisa dihubungi. Oke. Nah Pak, kalau dalam kasus tidak ada surat wasiat, lalu bagaimana sih hukum hak waris Indonesia itu Pak? Hukum hak waris Indonesia itu dibagi, sebenarnya ada dua Pak. Ada waris Islam, dan waris non-Islam. Oh. Gitu. Oke, kalau waris Islam bagaimana? Aturannya beda-beda. Iya. Kalau waris Islam, saya kurang mendalami. Oke. Saya kurang mendalami, jadi saya tidak berani untuk memberikan. Baik, kalau yang waris non-Islam? Nah, non-Islam itu yang tadi saya bilang dibagi dua. Berdasarkan undang-undang, dan berdasarkan surat wasiat. Ya, kalau tidak ada surat wasiat. Kalau undang-undang itu adalah yang diberlakukan apabila tidak ada surat wasiat. Ya, exactly. yaitu pembagian kelompok, ada empat golongan penerima ahli waris. Oke. Golongan satu, golongan dua, golongan tiga, golongan empat. Oke. Nah, golongan-golongan yang lebih kecil, menutup golongan yang lebih besar. Jadi, kalau sudah ada kriteria orang-orang di golongan satu, maka golongan dua, tiga, empat, tidak bisa diterima. Oke. Oh, oke. Bisa dijabarkan lebih dalam. Golongan satu ini adalah spouse and kids. Berarti istri dan anak-anak. Iya. Keluarga inti dulu. Itu, itu, apa namanya, golongan satu. Golongan satu. Iya. Golongan dua, itu adalah orang tua dan saudara kandung. Berarti kalau yang satu sudah terpenuhi habis, berarti saudara-saudara kandung, orang tua, gak dapat apa-apa. Gak dapat. Oke, baik. Golongan dua adalah orang tua dan saudara kandung. Golongan dua, orang tua dan saudara kandung. Oke. Golongan tiga adalah kakek dan nenek. Oh. Oke. Golongan empat adalah keluarga garis ke samping sampai derajat ke enam. Nah, kalau tidak ada, maka akan menjadi milik negara. Negara? Negara. Oh, kalau gak punya suami istri, gak punya anak-anak. Sebatang karal. Orang tuanya sudah gak ada, terus tidak ada kakek dan nenek, maka itu akan jadi milik negara. gitu. Wow. Iya, iya. Nah, beberapa kasus Pak, termasuk kalau misalnya kita udah denger nih, ada seorang misalnya ya, seorang pembantu rumah tangga di Singapura gitu. Tuannya meninggal. Eh, ternyata dia dapat harta waris berapa juta dolar gitu. Apakah itu bisa terjadi juga di Indonesia? Bisa Pak. Yang melalui tadi surat waris tadi itu? Bisa aja Pak. Jadi kalau misalnya dari anak-anak yang dari keluarga yang sudah meninggal, ternyata suratnya diambil, semuanya hartanya diserahkan yang 50% kepada supirnya, 20% kepada si A pembantunya, 30% kepada kucingnya, gitu bisa gak? Selama ada bagian mutlak Pak. Ada namanya bagian mutlak, namanya kalau bahasa hukumnya legitime porsi. Yaitu bagian mutlak yang wajib untuk dimiliki, jumlah minimum, persentase minimum yang harus dimiliki oleh ahli waris. Itu variasi. Nah, sepanjang dia punya anak atau punya apa, tapi diserahkan kepada keluarganya. Betul, kepada orang luar. Sepanjang legitime porsinya si ahli waris itu dipenuhi, dia mau bagi kemanapun gak ada masalah. Oh, tetap harus untuk keluarga intinya dulu. Ada jumlah minimum yang harus dipenuhi. Oh, kepada keluarga intinya kolongan satu ini? Iya. Harus. Berarti beda hukumnya dengan yang di luar negara ini. Ada porsi minimum yang harus diberikan kepada ahli waris. Oh, berarti apa yang terjadi di Singapura, gak mungkin terjadi di Indonesia seperti ini? Karena hukum kan, hukum Singapura gak mungkin beda. Oh, kalau di Amerika misalnya anjingnya dapat warisan 100 juta dolar gitu. Sini gak mungkin? Gak mungkin. Saya rasa kalau misalnya seperti itu, saya rasa beda ya Pak ya hukumnya. Jumlah minimumnya berapa nih? Kalau anaknya, saya lupa, kalau anaknya satu itu ada setengah bagian, ada dua per tiga, ada tiga per empat. Itu beda-beda Pak dari. Artinya gini, setengah dari yang seharusnya dia dapat. Kalau anaknya dua, dua per tiga dari yang seharusnya dia dapat. Kalau anaknya tiga, masing-masing dapat tiga per empat dari yang seharusnya dia dapat. Tapi detailnya saya mesti, mesti nanti, nanti Bapak jadi... Jadi ini turunannya banget ya. Berarti kalau misalnya si Bapak A atau Ibu B meninggal, dan dia 100% menulis surat warisan kepada adiknya, atau kepada teman baiknya, maka keluarganya bisa menggugat ya? Bisa. Karena legitime porsi anaknya ada. Nice. Jadi anak pasti akan dapat? Kecuali, kecuali ada syarat-syarat yang bisa menghilangkan hak waris seseorang. Yaitu? Yaitu, dibuktikan secara hukum, kalau misalnya kematian si pewaris ini akibat perbuatan dari si... Dibunuh oleh anaknya. Itu dia nggak dapat waris. Itu salah satunya. Kalau anak di luar nikah? Kalau anak di luar nikah, itu dapat juga, tapi mungkin nggak besar. Nggak sebanyak kalau di anak kandung. Oh, iya. Istri di luar nikah? Istri di luar nikah. Simpenan lah. Secara hukum nggak dapat apa-apa. Nggak dapat apa-apa ya? Dapat anaknya doang. Iya, iya. Tapi anak dia masih dapat. Anaknya masih dapat. Oh. I see. Nice. Asik juga nih ya. Apalagi yang mau ditarikkan. Menarik. 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 Saya sih merasa bahwa gini loh Pak. Apa yang tadi disampaikan Pak Daniel sama Bu Debi, kalau udah bicara hukum, kita tuh aduh, aduh, aduh. saya rasa setiap orang, masyarakat kebanyakan pasti mempunyai respon seperti itu. Tapi Pak Bu, Bapak Ibu sadar nggak, bahwa sejak kita lahir, kita itu sudah hidup dalam hukum. Kita sudah hidup dalam aturan-aturan. Orang tua kita sudah bilang, nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Begitu pas kita sudah dibiarkan dewasa, kita juga sudah hidup dalam banyak-banyak aturan. Pun, ketika kita sudah mulai masuk ke dalam dunia kekristenan, kita belajar Alkitab. Yang pertama kita belajar, yaitu kitab Taurat, kejadian, keluaran, itu semua bicara tentang hukum. Artinya apa Pak? Kalau misalnya kita sudah faham dengan budaya seperti itu, di kekristenan saja kita sudah belajar hukum, maka ketika kita beralih kepada harus belajar hukum duniawi, nggak sulit buat kita. Right, cerita atlah kepada Tuhan dulu. Matiuson 33 nih ya. Dan carilah dulu kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu. Eh siapa tahu nanti akan dapat warisan gitu. Ada ujung-ujungnya ya. Penuh gitu kan ya. Dan ini Pak, ini di Roma 13 kan ada ayat yang bagus sekali. Roma 13, ayat 1-3. Dibilang seperti ini, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang diatasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Betul. Hanya jika ia berbuat jahat, maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik, maka kamu beroleh pujian daripadanya. Mantap. Kalau kita sudah bisa menjalankan firman ini, saya rasa kita akan dengan baik untuk menjalankan ketentuan-ketentuan hukum yang ada di Indonesia ini. Ya. Right. Baik. Amazing. Tapi kalau pernah pemirsa kesandung masalah hukum dan perlu bantuan, hubungi Pak Michael Hutagalu. Nanti kalau banyak DM, semoga bisa Bapak bantu ya. Langsung ke Instagram Bapak. Dengan senang hati saya akan bantu. Terima kasih Pak Michael. Terima kasih. Kami sangat belajar sesuatu. Kami sangat apresiasi. Saya senang Pak bisa berbagi, meskipun pengetahuan hukum saya juga masih pas-pasan, tidak terlalu banyak. Masih banyak orang-orang yang jauh lebih hebat dari saya pengetahuan hukumnya, tapi setidaknya saya bisa berbagi di tempat ini, saya bersyukur sekali. Puji Tuhan. Terima kasih Pak. Terima kasih. Sangat terima kasih sekali. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Puji Tuhan. Kami terus senang mendengarnya. Kalau masih ada di antara pemirsa, memerlukan bantuan doa atau counseling. Jangan pernah ragu menghubungi kami di nomor yang tertera, di layar kaca atau layar gadget Anda. Juga melalui email ke doa.anugrah.net. Ya, Puji Tuhan. Mari kita lihat satu cuplikan firman Tuhan ya. Kita lihat dari Matius 5. Kita harus baca dari 34 sampai 37, karena ini penting sekali. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-sekali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah. Maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya. Ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. 36. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan selai rambut pun. 37. Ini penting banget. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Nah, jadi dari sini kita tahu sebenarnya pemirsa sekalian, sebenarnya yang Narasumber sudah katakan, bahwa kita ini sudah terikat oleh hukum gitu ya. Jadi, beberapa kali saya sudah katakan di Good News Program juga, bahwa kita ini ada hukum keluarga, ada hukum masyarakat, yang memang seringkali norma-norma itu tidak lagi tertulis. Tetapi diatasnya lagi ada hukum negaran, ada undang-undang, ada hukum perdata, ada hukum pidana, dan kemudian tetapi ada satu hukum yang kita nggak boleh lupa, yaitu hukum yang tertinggi, yaitu hukumnya Tuhan. Nah, kemungkinan besar pemirsa, saya tahu bahwa pemirsa kudus tidak hanya ada di Indonesia. Misalnya ada di Belanda nih. Kalian yang di Belanda, apa kabar? Kalau kalian beli marijuana di Belanda, itu legal. Tetapi ada satu hukum di Firmanton yang mengatakan, tidak tahu kah kamu bahwa tubuhmu adalah baik Allah. Termasuk kalian pemirsa kudus yang ada di Thailand, karena beli marijuana di Thailand itu legal. Prostitusi di Jepang itu legal. Kasino di Singapura itu legal. Tetapi di sini ada satu greater absolutism, yang kita tidak boleh lupa bahwa kita dikuasai oleh Tuhan nih. Nah, jadi mari bersama-sama kita menjadi orang-orang yang cerdik seperti ular, tetapi at the same time kita mesti tulus seperti merpati. Karena ini yang Tuhan kehendaki. Nah, pemirsa sekalian kenapa kita angkat ini? Supaya kita menjadi sadar nih ya, bahwa langkah kita nih, kita mesti berhati-hati. Kita harus prudent, vigilant gitu ya. Berjaga-jaga kata firman Tuhan. Karena lawan kita adalah penguasa-penguasa udara yang kita nggak kelihatan. Dan juga iblis yang mengaum-ngaum seperti singa gitu. Jadi, ketika kita lagi dipakai oleh Tuhan, kadang-kadang kita bisa jatuh, tersandung, dan terpelecok, bahkan jatuh ke bawah gitu. Makanya, kita juga berdoa, mari anak-anak Tuhan, kalian yang terpanggil oleh Tuhan, untuk mengerti hukum lebih dalam, jadilah seorang pengacara yang benar. Jadilah seorang pengacara yang bersih di mata Tuhan. Bukan di mata hukum saja, tetapi bersih dan benar di mata Tuhan. Karena dengan demikian, hidup kamu akan menjadi hidup yang sangat berbuah sekali, untuk mempermuliakan Tuhan. Nah, kita berdoa, biarlah episode ini, saya tidak tahu maknanya apa buat kalian. Kalian bisa tuliskan di kolom komentar, apa sih makna episode ini buat kalian. Dan bahkan tadi, puji Tuhan, Pak Michael juga berkata, kalau siapa tahu di antara kalian yang perlu nasihat hukum, kalian bisa langsung DM ke IG beliau, karena kami juga tidak mengerti hukum, sama seperti kalian. Dan sekali lagi, saya berdoa sebagai hamba Tuhan, biarlah yang iya dikatakan iya, dan biarlah kalau tidak, kalian katakan tidak, sehingga kita menjadi anak Tuhan, kita menghindari untuk hidup atau berdiri di garis abu-abu. Dan saya percaya, apa yang kita lakukan, selama kita melakukannya dengan sungguh-sungguh bagi Tuhan, nama Tuhan pasti akan dipermuliakan. Dan kalau kamu benar di mata Tuhan, Tuhan pasti bela. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk Pak Michael pada hari ini, dan juga untuk pengetahuan dan hikmat yang kau sudah berikan kepada beliau, kami berdoa biarlah kau pakai beliau ini, dengan lebih lagi, dengan kasus-kasus yang besar, yang monumental, yang kelas nasional Bapak. Sehingga dengan cara demikian, beliau juga punya peran penting di negeri ini, Tuhan, dan engkau mainkan dengan cara yang unik, seperti dengan apa yang menjadi gelendakmu. Dan kami berdoa untuk orang-orang di luar sana, mereka yang tersandung masalah hukum, mereka yang merasa tidak punya jalan keluar. Bapak, biarlah engkau menjadi hakim yang agung buat mereka. Engkau yang menjadi kaunselor atau pembela yang sangat baik, penasihat yang baik. Kami berdoa Tuhan, biarlah engkau kirimkan orang-orang yang tepat, untuk dapat membebaskan anak-anakmu yang benar, yang terjerat tanpa sengaja oleh hukum, supaya mereka boleh dibebaskan. Di dalam nama Yesus, aku melepaskan urapan dan berkat Tuhan, bagi pemeriksa sekalian. Dan biarlah apa yang engkau dengar hari ini, akan membawa suatu harapan baru, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Engkau terima sekarang, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya katakan. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Apabila Anda diberkati melalui episode hari ini, jangan lupa bagikan kepada kerabat yang lain, supaya sama-sama kita boleh belajar untuk melek hukum. Sampai jumpa di episode Good News, pekan yang akan datang. God bless you. God bless you. God bless you.